PDIP sempat babak belur dikalahkan oleh cawe-cawe Jokowi Juga turut dipersalahkan atas segala macam kesalahan Presiden Jokowi Diminta jangan lepas tanggung jawab Dituntut untuk memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh Jokowi dan keluarga Berat banget ya tumpukan tanggung jawab yang diminta masyarakat untuk ditanggung oleh PDIP Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Nina Nord Bersama kita akan menggulik-gulik dunia politik PDIP sedang melaju ke depan Melepaskan diri dari bayang-bayang kelam pengkhianatan Jokowi dan keluarganya Saya bersimpati pada PDIP ini ya Pertama, dihianati oleh orang yang dibesarkan dari yang katanya bukan siapa-siapa Bayangkan ya, PDIP memberikan kepercayaan dan modal buat seseorang Untuk bisa mencapai tingkatan yang lebih baik Dari sebuah kota yang relatif kecil ya, Solo di Jawa Tengah Sampai ke ibu kota negara, DKI Jakarta Dan sampai ke posisi yang paling tinggi di negara ini Ditambah dengan anak dan menantu yang juga diusung oleh PDIP dan menang di lokasi masing-masing Ingat ya, diusung oleh PDIP Bukan dibantu dengan mengubah konstitusi oleh PDIP Enggak pernah sama sekali PDIP ini mengutak-mutik konstitusi demi memuluskan calon yang diusung Enggak pernah Kedua, PDIP mengalami penurunan perolehan suara di pemilu legislatif 2024 PDIP menjadi satu-satunya partai yang lolos ke parlemen Tapi mengalami penurunan suara Turunnya itu sekitar 6% dari hasil pemilu 2019 Di antara semua partai yang lolos ke parlemen PDIP satu-satunya yang mengalami penurunan suara Dari mantan Gubernur Lemhanas, Andi Wijayanto Kita mengetahui bahwa turunnya perolehan suara PDIP ini merupakan salah satu tujuan yang diinginkan oleh Pak Jokowi Seakan ada dendam dari Pak Jokowi terhadap PDIP Padahal sudah dibesarkan oleh PDIP Beberapa pihak menduga bahwa gagalnya upaya tiga periode Jokowi yang ditolak oleh Bumega Merupakan salah satu alasan mengapa Pak Jokowi itu dendam sama PDIP Bisa jadi ya Kita lanjut ke nomor tiga Pasca pemilu 2024 Citra PDIP yang bersimbol banteng ini pun jadi agak terkurup Mem kekalahan sang banteng di tangan Jokowi pun beredar di media sosial Ada mem banteng menangis ya Ada yang terkapar di bawah kaki Jokowi ya Macem-macem deh ya Sementara di media sosial Para netizen itu menyalahkan PDIP atas terciptanya kader monster Monster ini maksudnya adalah Jokowi Sehingga negara ini jatuh dalam krisis moral, hukum, ekonomi, dan lain sebagainya Katanya jangan sampai PDIP itu lepas tanggung jawab Oleh netizen, PDIP diminta untuk menghancurkan monster itu Agar rakyat kembali percaya pada PDIP Bahkan ketika ibu mega curhat soal KPK yang sepertinya menjadikan kader PDIP sebagai target kasus hukum Beberapa netizen malah menyalahkan balik PDIP yang sukses menjadikan Jokowi sebagai presiden Mereka meminta agar PDIP itu ikut serta memusnahkan monster itu Bukannya malah curhat-curhat gak jelas katanya Jadi PDIP ini sudah kehilangan 6% suara di pemilu Lalu turut dipersalahkan atas segala kesalahan Presiden Jokowi Kemudian dituntut juga untuk memperbaiki segala yang sudah dirusak oleh Jokowi Padahal tantangan berikutnya sudah menunggu Yakni Pilkada 2024 Yang juga harus dipikirkan dengan sangat matang oleh PDIP Jangan sampai terkeleset lagi gitu kan Di dalam kelamnya nasib PDIP ternyata ada sosok Puan Maharani Yang terus menonjol dan bersinar dalam percaturan politik tanah air Puan ini sejak menjadi ketua DPR RI dari tahun 2019 Sebenarnya sudah bersinar sendiri ya Karena banyak menuai pujian dari para elit politik partai lain Bahkan dari PKS ya Pada tahun 2020 silam Puan dipuji karena walaupun sebagai anak mantan Presiden RI Puan itu mengawali karir politik dari bawah ya Tidak secara instan Pada tahun 2022 Puan juga dipuji karena mengedepankan warna netral Ketika membuka sebuah turnamen bulu tangkis yang disponsori DPR waktu itu ya Politisi Golkar memuji bahwa DPR RI itu lebih adem katanya Saat dipimpin oleh Puan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY juga pernah memuji Puan sebagai politisi perempuan hebat dengan rekam jejak yang lengkap Puan juga dipuji karena perilaku legowonya Ketika melepas Pak Ganjar sebagai calon Presiden yang diusung PDIP di Pilpres 2024 lalu Padahal Puan kan anak dari Ibu Megawati Sesudah gelaran Pilpres 2024 selesai Walaupun belum secara resmi diputuskan ya siapa pemenangnya Puan sempat hadir di acara buka puasa bersama Bersama tim sukses Prabowo Gibran Dimana Puan menegaskan pentingnya silaturahmi dengan para sahabat ya Dan kemudian sesudah keluar putusan MK tentang sengketa Pilpres 2024 yang membuat Prabowo menjadi Presiden RI berikutnya Sikap politik Puan kembali menuai pujian Yakni ketika hadir dan bersalaman dengan Presiden Jokowi di momen gala dinner Forum Air Dunia di Bali pada bulan Mei lalu Jadi walaupun Pak Jokowi dan keluarga telah mengkhianati PDIP Sikap Mbak Puan tetap sopan Menjaga etika Bahkan bersikap merangkul terhadap anak dan menantu Pak Jokowi Seperti pujian Puan terhadap hasil survei Kaisang di Jawa Tengah Dan bahwa menurut Puan PDIP itu tetap mempertimbangkan untuk mendukung Bobi di Medan ya Sikap dan pernyataan-pernyataan Mbak Puan ini selalu bernada positif ya Sampai Gibran pun menyuruh Kaisang untuk segera bertemu dengan Mbak Puan Jadi ada aura positif yang selalu dipancarkan oleh Mbak Puan ya Sampai Gibran mungkin merasa masih dekat dengan Mbak Puan ya Walaupun sebenarnya kan secara politik itu sudah berseberangan ya Menjelang Pilkada 2024 Sikap politik Puan makin terlihat cerah dan bersinar Menjadikan wajah PDIP dan Ibu Megawati itu lebih sumringah ya Contohnya soal Anis di Pilkada Jakarta ya Sejak bulan Juni lalu sudah ada saling memuji antara Puan dan Anis Ini kan bagus ya Menyeratkan bahwa PDIP itu bersikap lebih terbuka dan fleksibel dalam Pilkada nanti Sehingga menimbulkan daya tarik bagi partai lain untuk berkoalisi Apalagi sesudah Puan mengungkap bahwa sudah ada komunikasi informal dengan Anis Bahkan peluang PDIP untuk mengusung Anis di Pilkada DKI Jakarta itu kemungkinannya di atas 50% Pernyataan Puan ini pun menjadi magnet buat partai-partai lain seperti PKB dan PKS Yang kemudian menanggapinya sebagai perbukanya pintu PDIP untuk bekerjasama di Pilkada ya Artinya apa yang diperlihatkan oleh Mbak Puan Maharani itu punya dampak politik yang berarti buat PDIP Bisa dibilang bahwa Mbak Puan telah menyelamatkan wajah partai dan Ibu Mega Dari yang dulu sempat kelam gara-gara ulah Jokowi PDIP sempat babak belur dikalahkan oleh cawe-cawe Jokowi Juga turut dipersalahkan atas segala macam kesalahan Presiden Jokowi Diminta jangan lepas tanggung jawab Dituntut untuk memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh Jokowi dan keluarga Berat banget ya tumpukan tanggung jawab yang diminta masyarakat untuk ditanggung oleh PDIP Sekarang berkat sikap merangkul dan perilaku negarawan yang selalu terpancar di Mbak Puan Maharani PDIP nampak lebih sumringah ya melangkah ke depan untuk menaklukkan mantangan berikutnya Yaitu Pilkada 2024 Oke bagaimana pendapat teman-teman? Sekian dulu dari saya Terima kasih atas perhatiannya Begitulah Kura-Kura Terima kasih atas perhatiannya